Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like dan share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan jangan lupa follow juga instagram dan facebook dan sopilapakbucahyo terima kasih saya juga jualan pisang keju dan jamur krispi bagi teman-teman yang ada di area sedati sidoarjo dan waru sidoarjo monggo mampir di pisang keju jamur krispi lapakbucahyo tersedia di gofood, grapefood, sopifood, dan traveloka it ya ditunggu udarannya ya teman-teman jangan lupa baik teman-teman disimak terus ya video saya kali ini jangan skip ya happy watching nah baik teman-teman untuk kali ini saya infokan ya teman-teman aktivitas seharian saya sebagai ibu rumah tangga nah kebetulan hari ini saya agak gak enak bandan ya teman-teman jadi ini saya masak air untuk buat mandi ya teman-teman nah ini sudah mendidih airnya nah ini siap untuk ditaruh di bak mandi ya teman-teman nah ini saya lagi persiapan mandi nah ini ya teman-teman jadi ini tadi saya ke pasar beli bahan-bahan seperti ini ya teman-teman nah ini saya lagi food preparation ya teman-teman saya taruh di dalam wadah agar terlihat rapi ya teman-teman nah ini ada sosis saya beli 5.000 nah ini ada lombok kecil nah ini saya juga beli 5.000 ya teman-teman ada ayam saya beli 1.4 cuma 9.000 rupiah ya teman-teman di tempat saya kemudian ini ada tahu saya beli 5.000 aja ya teman-teman kemudian disini ada bawang merah, bawang putih nah ini kira-kira 3.000an ya teman-teman kemudian disini ada nanas harga 5.000 ya dapet 2 ini ya teman-teman kemudian ada kecap nah ini beli sasetan ya teman-teman ini saya beli 3.000 dapet 3 nah ini coba tebak ya teman-teman kira-kira ini saya mau masak apa ya teman-teman setelah itu saya membersihkan dan merapikan lemari piring saya ya teman-teman nah ini ya teman-teman jadi lemari piring saya terlihat sangat sederhana ya teman-teman ya nah ini lemari piring saya setelah saya bersihkan dan setelah saya rapikan ya teman-teman ya jadi ya sedikit tidak berantakan lah ya teman-teman ya nah ini setelah itu saya memasukkan barang-barang belanjaan saya tadi yang sudah saya food preparation saya masukkan di dalam kulkas ya teman-teman nah begini untuk susunannya nah di bawah freezer itu ada ayam ya teman-teman setelah itu di bawahnya lagi ada tahu ada lombok ada nanas ada sosis kemudian ada kecap kemudian di bawahnya lagi itu ada bawang merah, bawang putih kemudian ada es teh ya teman-teman nah ini saya juga suka es teh saya masukkan di kulkas saya buat sendiri ya teman-teman es tehnya kemudian di sebelah kiri itu ada keju nah begini ya teman-teman ya tampilan untuk dalam kulkas saya ya nah setelah itu saya memasak ya teman-teman jadi ini saya memasak ayam, tahu, sosis, kecap ya teman-teman ya pokoknya sangat sederhana pokoknya ya praktis, simple, dan sederhana banget ya teman-teman nah ini sesuai dengan request anak saya teman-teman nah ini ya teman-teman jadi ini tinggal menunggu masak ya kemudian nah ini sudah siap disantap ya teman-teman ini teman-teman monggong jadi ini siap disantap jadi ini sudah matang nah ini saya ambil hati ya teman-teman saya sangat suka hati nah disini ada tahu ada sosis ya teman-teman yummy jadi ini ayam sosis sama hati sama tahunya itu dimasak kecap pedes ya teman-teman ya jadi pedes manis gitu nah ini saya siap makan ya monggo ya teman-teman hmm rasanya mantap pokoknya top markotop oh ya teman-teman disini saya kan juga jualan online pisang keju ya teman-teman tersedia di gofood, grepus, sopifood maupun travel locate nah ini untuk kalau misalnya ada kakak-kakak yang mau beli diambil di tempat saya nah ini bisa membayar pakai curies ya teman-teman pakai curies sopipay maupun bisa pakai curies gopay ya teman-teman nah ini saya juga lagi ada kebetulan ada pesanan masuk sopifood ya teman-teman nah ini saya sekalian kerjakan ya teman-teman jadi ini saya terima pesanan ini dari hp saya ya teman-teman kemudian kemudian setelah itu saya proses goreng ya teman-teman saya proses goreng pisang kejunya nah setelah itu saya kasih ke driver sopifoodnya teman-teman ya untuk dikasih ke pelanggan saya sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh